Halo teman-teman, di video kali ini kita memasuki materi pokok yang pertama, yaitu manusia dan sejarah. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian sejarah serta konsep manusia, ruang, dan waktu. Nah, untuk pertama-tama, kita pelajari tentang pengertian sejarah menurut bahasa. Nah, sejarah sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata sajarotun, yang dalam bahasa Arab berarti pohon. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah lebih dikenal dengan history, yang artinya adalah masa lalu. Lalu dari bahasa Yunani, yaitu Historia, yang artinya adalah informasi. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesianya sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia, sejarah memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah, asal-usul. Lalu yang kedua adalah, kejadian, atau peristiwa, yang benar-benar terjadi, di masa lalu. Lalu yang ketiga, pengetahuan, atau urayan, mengenai peristiwa masa lalu. Nah, pengertian sejarah menurut bahasa. Sejarah sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata sajarotun, yang artinya adalah pohon. Lalu dalam bahasa Inggris dikenal dengan history, yang artinya masa lalu. Lalu dari bahasa Yunani dikenal dengan historia, yang artinya informasi. Dan dalam KBBI, sejarah bisa diartikan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah asal-usul, yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu, yang ketiga, pengetahuan atau urayan mengenai peristiwa masa lalu. Lalu selanjutnya, pengertian sejarah menurut tokoh atau ahli. Nah, di foto pertama, sudah ada Herodotus, yaitu seorang sejarawan Yunani, atau dikenal juga sebagai Bapak Sejarah Dunia. Nah, menurut Herodotus, sejarah diartikan sebagai suatu kajian, suatu kajian atau catatan, mengenai jatuh bangunnya suatu tokoh atau masyarakat. Nah, jadi menurut Bapak Sejarah Wan Dunia, yaitu Herodotus, sejarah adalah suatu kajian atau catatan, mengenai jatuh bangunnya suatu tokoh atau masyarakat. Lalu, menurut Muhammad Yamin, seorang tokoh yang terkenal di Indonesia, yang merupakan salah satu sejarawan Indonesia juga, sejarah dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan, suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan, beberapa peristiwa yang beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan oleh penelitian. Nah, jadi menurut Muhammad Yamin, sejarah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan oleh adanya penelitian. Lalu, selanjutnya, pengertian sejarah secara umum. Tadi sudah, pengertian sejarah tentang bahasa, secara bahasa, lalu, sudah pengertian sejarah secara menurut pandangan tokoh dan ahli, nah, maka sejarah dapat disimbolkan menjadi kejadian masa lalu yang memiliki bukti nyata dan dapat dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh penelitian. oleh penelitian. Nah, jadi mirip-mirip dengan pengertian sejarah sebelumnya oleh Muhammad Yamin, jadi dapat disimpulkan sejarah adalah kejadian masa lalu yang memiliki bukti nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Ini yang penting dari sejarah ya. Jadi, sejarah itu harus punya bukti nyata dan juga harus bisa dibuktikan kebenarannya oleh adanya penelitian. Lalu, selanjutnya adalah konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jadi, ada tiga konsep utama yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sejarah, yaitu manusia, konsep manusia, ruang, dan waktu. Nah, yang pertama adalah konsep manusia. Nah, dalam sejarah, dalam sejarah, manusia menjadi subjek atau pelaku dari sejarah. Dan juga dapat menjadi objek dari suatu ilmu sejarah. jadi dalam ilmu sejarah, manusia itu dapat menjadi subjek atau pelaku dalam artian pencipta sejarah dan juga dapat menjadi objek dari ilmu sejarah. Jadi, apabila ada suatu ilmu sejarah yang mempelajari suatu peristiwa, maka objeknya itu akan kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah konsep ruang. Konsep ruang juga dikenal dengan konsep spasial atau tempat. Nah, jadi konsep ruang ini merupakan konsep di mana terjadinya peristiwa sejarah. Nah, jadi konsep ini menekankan di mana terjadinya suatu sejarah. jadi konsep ruang ini lebih ke tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Karena peristiwa sejarah itu pasti terjadi di suatu tempat di dunia ini. Lalu selanjutnya, konsep waktu. Konsep waktu sendiri adalah suatu kesatuan yang menunjukkan waktu ya. seperti misalkan hari, jam, tanggal, menit, menit, detik, dan seterusnya ya. Jadi, konsep waktu itu menitik beratkan pada kapan terjadinya suatu sejarah. jadi, selain di mana terjadinya suatu peristiwa sejarah, juga pasti akan muncul pertanyaan kapan terjadinya suatu peristiwa sejarah. Selain tempat, pasti juga dipertanyakan kapan terjadinya suatu sejarah. Nah, pasti terjadi di suatu waktu kan? intinya, tiga konsep ini merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah, yaitu manusia yang menekankan siapa ya. Tambahan, siapa pelaku dari peristiwa sejarah tersebut, lalu di mana terjadinya peristiwa sejarah tersebut, lalu kapan terjadi peristiwa sejarah tersebut. Jadi, tiga konsep ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sejarah ya. selamat menikmati.